PEMUAYAN PANJANG PEMUAYAN PEMUAYAN PANJANG PEMUAYAN PANJANG PEMUAYAN PEMUAYAN PANJANG PEMUAYAN PEMUAYAN PANJANG Persetnya seperti pemula yang panjang, hanya merubah variable. Kalau panjang adalah L, kalau luas tinggal berarti aja A. Maka kalau kita bicara pemula yang luas, kita bicara yang namanya delta A. Oke, delta A kita bisa rumuskan, rumusnya AT, min AO. Apa delta A? Delta A adalah pertambahan luas. AT adalah luas akhir dan AO adalah luas awal. Next, berikutnya. Sama seperti di pemula yang panjang, di pertambahan luas kita bisa simbolkan juga, bisa rumuskan juga buat simbolkan. Kita rumuskan juga delta A sama dengan AO kali 2 alfa kali delta T. Bedanya apa, Pak? Bedanya di A. Kalau panjang kan L, L, T, ini AT, AO, ini LO. Kalau panjang. Delta A, kalau disini LO, disini ALFA. Eh, kalau disini ALFA, disini 2 alfa. Kenapa 2 alfa? Panjang apa lebar? Berarti ada 2 kafesien Y, panjang. Kalau kita nikahkan, nah, kalau kita nikahkan, maka AT, min AO, sama dengan AO kali 2 alfa kali delta T. Nah, ini rumusnya. Paham ya? Oke, next. Kita mulai latihan soalnya. Siap ya? Nah, ini rumus-rumusnya yang kalian bisa pahami. Keterangannya gimana, Pak? Nah, oke, satu lagi, sorry. Ada tambahan yaitu beta. Beta itu 2 alfa. Nah, ya. Apa, Pak, beta? Koefesien Y luas. Pertambahan luas, luas akhir, luas awal. Pertambahan luas, luas awal, beta, delta T, perubahan suhu. Paham ya? Oke, kita bisa mulai. Contoh soalnya. Oke, kalian bisa lihat jebret. Oke, gitu ya. Ada soalnya yang bisa dilihat disini. Oke, next. Pelat besi pada suhu 20 derajat celcius. Memiliki ukuran 2 x 2 meter. 2 x 2 meter. Apabila, if, oke. Apabila suhu dinaikkan become 10. Ah, udah, 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 udah. Apabila suhu-nya dinaikkan menjadi 100. Dan koefesien Y panjang besi 1,1 x 10-7 per derajat celcius. Maka, luas sekarang menjadi berapa? Oke. Jadi, pertanyaannya berapakah luas akhirnya? Kita mulai ya. Yuk, kita mulai. Yang pertama, diketahui. Oke. Yang pertama adalah suhu awal. Suhu awal kita sebut T1. 20 derajat celcius. Memiliki ukuran 2 x 2. Berarti AO. 2 x 2 meter. Alias 4 meter. Paham ya? Apabila suhu-nya dinaikkan menjadi 100. T2. 100 derajat celcius. Oke. Koefesien Y panjang besi 1,1. Alpha. BE. 1,1 x 10-7 per derajat celcius. Berapakah luas sekarang? Ditanyakan berapa AT-nya? Nah, seperti itu. Mainkan. Ini remus AT. Apa anak AT? AT min AO. Sama dengan apa? AO 2 alpha x delta T. 2 alpha itu apa tadi? Beta ya? Oke. AT-nya belum ada. AO-nya 4. 4 x 2. Alpha-nya 1,1. 10-7. Delta T. 20 x 100. Oke. Berarti berapa delta T-nya nih? Nah, ini delta T ya. Delta T-nya 80 derajat celcius. Dari mana 80? 100 kurangi 20. Kali 80. Cocok ya? Maka AT min 4. Kalikan. 4 x 2. 8. Kali. 1,1. 10-7. Kali 80. 80 dikali 8. Kali 1,17. Berapa kira-kira? 80 x 8 itu udah 640. Bersekitar AT min 4. 704. Kali 10 bakat min 7. Oke. Ya. 704 x 10 min 7. Dari mana 7,4? 8 x 80. 640. 640 x 1,1. Ya. Paham ya? Sekitar 704. Nah, ini bisa kalian tulis 0,000704. Bisa ya? Nah, kenapa itu? 0,7. 1,2,3,4,5,6,7. Paham ya? Paham? Oke. Maka AT sama dengan. Pindahkan ke 4-nya. 4 plus 0,000704. Jadi 4,000704 meter. Nah, jawabannya. Kita cari 4,000704 meter. Oh, sorry. Meter persegi. Ini meter persegi. Oke. Nah, jawabannya adalah... Apa jaman? Dodol. Oke. Kita lanjut ke pengeluaran volume. Sebelum ke pengeluaran volume, izinkan anak-anak bapak lihat promosi setelah video ini. Di situ. Di situ. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Denvi, mahasiswa kedokteran 4 semester 4. Dan aku alumni CG angkatan 2020. Nah, kenapa aku milih CG daripada bimbel-bimbel lainnya? Yang pertama karena sistemnya. Di CG itu kita bisa tambahan kapan aja dan tambahan apa aja selama kita mau. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tambahan tiap hari pun, pasti akan dilayarin sama pihak CG. Yang kedua itu karena guru-gurunya. Guru-guru di CG itu benar-benar fasilitatif, kemudian interaktif, dan kalau ngajar itu nggak setengah-setengah, teman-teman. Jadi benar-benar mendetail dan step by step. Dan tentunya di CG juga kita akan selalu dikasih soal-soal hots yang mana ini akan membantu kita untuk persiapan seleksi PTN. Terus gimana sih CG bisa membantu aku untuk lolos ke PTN? Jadi di CG itu kita akan benar-benar di-track perkembangan belajarnya satu per satu. Dan kita akan dipersiapkan untuk seleksi PTN dari awal. Dan aku bisa dapat peringkat satu paralel pemeringkatan di sekolah. Dan lolos asinnya PTN ke FK 4. Itu mulai dari proses belajarnya hingga menentukan jurusan pun itu dibantu sama pihak CG. Kemudian untuk tips belajar buat teman-teman yang lagi persiapan UTBK ataupun seleksi PTN yang lainnya adalah jangan lupa 3 step belajar. Yang pertama adalah membaca atau menonton video, yang kedua mencatat, dan yang ketiga adalah mengerjakan soal. Ulang-ulang ke 3 step ini sampai teman-teman paham materi yang pengen dipelajarin, dan tentunya jangan lupa berdoa. Dan yang paling penting biar belajarnya lebih efektif, harus banget bimbel di CG.